Apakah kita harus menyam... Apakah kita harus mempunyai salah satu masyarakat? Jadi kok selama ini tak pakai masyarakat? Pakai apa? Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Emang sanggup? Saya kembali ke Quran dan Sunnah melalui Imam Syafiq. Muhammadiyah! Kembali ke Quran dan Sunnah melalui Majlis Tarjih. Majlis Tarjih Muhammadiyah memilih pendapat di antara masyarakat yang... Paling tua Hanafi meninggal 150 hijrah. Nomor dua Maliki meninggal 179 hijrah. Nomor tiga Syafiq meninggal 204 hijrah. Nomor empat Hanbali meninggal 241 hijrah. Betul. Kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Saya tidak mau ikut Syafiq. Saya tidak mau ikut Ambali. Saya tidak mau ikut Maliki. Saya tidak mau ikut Hanafi. Pokoknya saya ikut Quran dan Sunnah. Berarti kau Imam Mas Hab kelima. Kalau AC rusak, kemana dibawa? Reparasi AC. Kalau HP rusak, di mana dibawa? Ke servis HP. Laptop rusak, bawa ke toko HP. Tapi kenapa kalau sudah bicara agama kau berkata, Aku bisa sendiri. Ini otakmu sung-sung. Jangan percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Yang penting saya langsung ke Quran. Waktu kau naik pesawat, kau percaya tak sama pilot? Kenapa kau tak berkata seperti kata itu? Aku tak percaya sama pilot. Aku harus tahu. Mana kau peringin? Mana gigi? Mana dia? Pernah tak waktu naik pesawat, kau ketuk pintu? Pak pilot, aku mau nanya. Ini bensinnya kemana aja, Mas Yudha? Ini solar apa premium apa pertama? Artinya, waktu naik pesawat kau percaya kepada pilot. Kenapa waktu naik pesawat kau percaya kepada pilot? Sedangkan ini kenapa kau tak percaya pada ulama? Shafi'i manusia, aku manusia. Shafi'i makan, aku makan. Shafi'i tidur, aku tidur. Betul. Tapi Imam Shafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Semua hadis itu ada di kepalanya. Imam Shafi'i kalau pergi ke majid, telinga disumpatnya pakai kapas. Karena dia takut semua yang dia dengar, dia hafal. Sedangkan kau ikrok, baru ikrok 5. Baca Quran pun pakai huruf latif. Ya asyid.